Halo halo, selamat datang kembali dan kedatangan lagi dengan sombongnya saya membuat video ini jadi datang VGA lagi yang lebih beranjak naik lagi serinya wuuu, airnya saya bisa beli seri AirTag cuman ya, seri AirTag yang seri 20 dan mereknya ya mana sih mereknya oh ini mereknya yang gak MSI lagi atau merek-merek yang yang terkenal, aku gak tau ini terkenal atau gak mereknya PNY PNY jadi boxnya seperti ini penampakan agak sedikit persegi, persegi panjang pokoknya biasanya kalau box-box lain kan ngotak-ngotak gitu dia gak ngotak 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 besar ngotak besar gitu, ini agak persegi panjang wuuu, akhirnya naik level terus gak cuman yang low end aja jadi ini udah mulai di AirTag tapi kayaknya sampai disini deh gak kuat dah udah habis si dompet jadi kita unboxing aja gak perlu pakai pisau karena kayak gini plastikan gini kita robek iya saudara-saudara iya sorry suaranya keras ya kipas kipasnya gak kerasnya ada suara kipas buat di rig yuhuu aduh oke sudah dibuka jadi ini masih segel karena ini baru 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 kok susah ya hmm hmm tuh susah kan susah tuh malah aku robek nah robek guys robek guys ini kayak gini ini kita buka hmm seperti biasa user guide kita susah juga buka di belakang layar gini jadi belakang layar di belakang kamera gini nah ini dia begini doang ntar saya liatin boxnya tuh gak ada apa-apa lagi tuh gak ada apa ini doang kita singkirin dulu terus ini VGA nya oh berat lumayan berat ya lumayan berat tadaaa ya ampun ya ampun ya apa ya apa sih tulisan ini X XLRB gitu loh XLR8 ya apa sih XLR8 jadi lubang portnya itu ada display port display sorry display port DP HDMI terus display port lagi display port jadi banyak banget display port HDMI cuma satu nih kita coba buka ya HDMI cuma satu display portnya ada empat ini di sisi bawah ini merek Cina nah ternyata dia gak pake backplate belakangnya jadi gak ada backplatenya biasanya kalo RTX yang Asus itu ada backplatenya atau MSI ada backplate PNY PNY oh iya lupa saya tunjukin 8 pin 8 pin port pake 8 pin karena seri masih seri RTX 20an kalo yang 30 60 baru mungkin 8 plus 6 kayaknya ini masih di RTX yang paling pertama kayak kayak gini aja jadi agak norak warnanya ada warna hijau-hijau gitu oke nanti kita coba tes hastrate kita coba hastrate oke ini boxnya saya liatin boxnya ini juga ini dia sekali lagi wah usah banget kotaknya lucu ini dia ini dia kayak gitu lah RTX Gipos RTX 20 60 ini mereknya PNY 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 Korea apa Cina sih yaudahlah ntar kita tes untuk cepatan mainin VGA VGA udah nancep di rig jadi karena VGA nya speknya lumayan jadi ini serius buat mainin kita pake Hi4S kali ini ya untuk mainin kita cek VGA nya ada di rig pertama nah ini dia jadi di GPU pertama juga settingannya di post RTX 20 60 PNY nah awalnya aku agak underestimate sih sama merek ini biasanya di pasaran ada Gigabyte MSI terus Asus FGA kayak gitu-gitu jadi merek ini aku bener-bener gak tau jadi tumben punya awalnya ya ekspektasinya ya gak terlalu ini mungkin bagusan yang merek-merek sebelah lagi cuman ternyata kenyataannya di luar ekspektasi jadi kita lihat disini PNY dapat speednya 32,25 mAh yang gak kebayang adalah suhunya 49 derajat dengan konsumsi daya 72 W aja jadi ini ini main rig ini dipake kipas eksternal karena di ruangan ini pake ruangan yang suhu udara biasa gak pake AC jadi kita pake kipas eksternal untuk semuanya kipas eksternal dan 6 kipas untuk ngedinginin rignya juga ngedinginin VGA biar dingin jadi link pembelian ada di deskripsi ya nah itu dia kembali lagi ke VGA kita cek dulu ini overclocknya jadi di coreclocknya 10.20 memory clocknya 1850 power 5 125 ini hampir semua sama karena tipe nya sama rtx 2060 cuman perbandingannya coba liat disini ada gigabyte ada gigabyte dapatnya 32,23 tapi temperaturnya kita liat 56 derajat terus power power consumption nya konsumsi dayanya 83 W perbandingan coba sama ini PNI kita liat PNI 72 W bayangin yang bedanya lagi 11 12 W ya 11 W ini bedanya terus jadi panasnya 49 jadi dibanding yang atas 56 gila ini PNI keren keren jadi 49 derajat jadi beda lagi 7 derajat di bawah 50 itu udah keren ini pakai suhu ruangan ini mining ethereum ini mining ethereum jadi speednya ternyata hampir sama karena mereknya tipe nya sama terus kita perbandingan lagi kebetulan karena ada beberapa merek dalam satu rig asus ini dapat speednya sama 32,25 temperaturnya lumayan 50 tapi tetep ini lebih rendah lagi 1 derajat tapi cuma kita liat konsumsi dayanya 83 W weird banget hemat daya banget PNI dan satu lagi asus ini dia pakai bagus ya asus pakai backplate bagus jadi makanya temperaturnya bagus ini asus recommended juga yang tipe ini pakai 2060 dia pakai backplate di belakangnya jadi dingin temperaturnya lumayan dingin cuma harganya pasti lebih mahal ini kayaknya tapi kita kembali lagi ke PNI PNI ini nggak pakai backplate belakangnya tadi kita liat nggak pakai backplate pas waktu unboxing kita liat nggak pakai backplate cuman temperaturnya 49 derajat karena dia pakai konsumsi daya kecil banget 72 W woy keren keren diluar respektasi dan kita coba perbandingan lagi turun ke bawah GP4 ini ini ada MSI dapat speednya agak di bawah dari mereka semua dari PNI 31,76 karena saya di overclocknya agak diturunin dikit supaya lebih stabil dia beda lagi dikit lagi seratusan ini kan 1850 ini 1750 karena ini stabil aku kalau overclock lebih tinggi lagi nggak stabil tapi lihat perbandingannya panasnya ada 57 derajat perbandingan sama ini lagi 8 derajat terus konsumsi daya 82 Watt ini 72 beda lagi 10 bayangin 10 Watt lumayan loh kalau kita hidupin berhari-hari lumayan jadi ini PGA recommended banget bukannya apa ya bukannya endorse ya nggak ada yang endorse tapi ini keren nih keren PGA kalau ada rejeki kita akan beli lagi nih kayaknya PGA terus ini memorinya biar tau juga Samsung jadi R6 Samsung ya tipe memorinya tata Samsung 3B juga Samsung PNJ Samsung bukan Micron atau Hinnik jadi Samsung siapa tau mau ada yang mau ngecek mau beli biar tau ini memorinya Samsung katanya sih memori Samsung enak di overclock katanya oke demikian lah penjelasan untuk PGA RTE kali ini RTE 2060 mereknya PNJ jadi sekali lagi di luar ekspektasi keren dengan konsumsi daya 72 Watt temperaturnya 49 Watt rendah dapet kecepatan 32,25 MHS cuman mungkin teman-teman ada settingannya lebih tinggi dari ini pastinya aku yakin kalau saya sih senangnya disini karena dia stabil banget stabil banget kita udah mining 12 jam gak ada drop sama sekali gak ada error sama sekali stabil banget mining Ethereum kali ini oke demikian penjelasan kali ini semoga bermanfaat see you next time selamat menikmati selamat menikmati